Halo sahabat Dharma, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan ide sangjang widiwasa. Sebelumnya, terimalah salam panganjali umat dari saya. Aum swastiastu, aum awik namastu, namo sidang. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadapan ide sangjang widiwasa. Karena pada pagi yang ceria ini, kita bisa bertemu dalam program kesayangan kita. Belajar dari rumah bersama guruku. Sahabat Dharma, perkenalkan nama ibu Iis Munawaro. Sehari-hari, ibu mengajar di SD Lab School UNESA Lidah Wetan. Ibu mengajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nah, selama 30 min ke depan, kita akan belajar bersama. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Ambil sikap asana. Om Prasadastiti Salirasiwasuci Nirmalaya Namaswaha Pranayama. Karasudana Om Sudamamsuaha Om Ati Sudamamsuaha Sikap Amusti Karana Saraswati Puja Mulai Om Saraswati Namostubyam Warade Kamarupini Widiam Arambam Kariksyami Sidir Bawantum Mesadam Saraswati Puja selesai Nah sebelum kita belajar Bu Is punya Yel Yel Nah tidurkan ya Kalau Bu Is bilang Mana semangatmu Anak-anak jawab Ini semangatku Nah kita coba ya Satu Dua Tiga Mana semangatmu Ini semangatku Mana semangatmu Ini semangatku Nah sudah semangat tentunya Anak-anak semuanya sudah semangat ya Nah hari ini kita mau belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti Nah materinya adalah memahami perilaku catur paramita untuk mencapai kehidupan yang harmonis Nah sahabat Dharma Apa sih tujuannya kita sekarang itu pembelajaran catur paramita Nah tentunya yang pertama sahabat Dharma itu bisa menjelaskan apa itu catur paramita Yang kedua sahabat Dharma bisa menyebutkan bagian-bagian dari catur paramita itu Nah sahabat Dharma juga bisa menyebutkan contoh-contoh dan menyebutkan manfaat perbuatan catur paramita itu Nah coba kita lihat gambar yang ada di layar televisi sahabat Dharma semua Nah gambar yang pertama itu adalah Anak memberikan selamat kepada temannya Nah karena temannya ini mendapatkan juara kelas Nah jadi kita kalau kita ada teman kita yang menjadi juara kelas kita harus memberikan selamat Nah gambar yang kedua Ada dua orang anak yang sedang belajar bersama Nah jadi dua orang anak ini sangat rukun sekali Sampai dia belajar bersama Nah ini ada gambar yang ketiga Nah ada seorang anak memberikan uang pada pengemis Nah sahabat Dharma pernah gak melakukan perbuatan ini Tentunya sering ya kalian lakukan Nah yang keempat adalah sikap toleransi Nah jadi kita berasal dari bangsa Indonesia Jadi kita harus bertoleransi Tidak boleh membeda-bedakan Nah lanjut kita ke materi inti kita Yaitu pengertian dari catur paramita Nah sudah ada yang tahu apa itu catur paramita? Ya catur paramita itu berasal dari bahasa sang sengkerta Yang terdiri dari dua kata Kata yang pertama adalah catur yang berarti empat Kata yang kedua ada paramita Nah paramita itu artinya perbuatan berbudiluhur Jadi apa catur paramita itu? Iya catur paramita itu adalah empat sikap budiluhur Yang harus kita lakukan untuk mencapai kehidupan yang harmonis Nah kalau kita melakukan perbuatan catur paramita ini Maka hidup kita akan bahagia Hidup kita akan menjadi lebih baik Nah kita akan disayang teman Disayang orang tua Disayang saudara-saudara kita Kita menjadi banyak teman Banyak saudara Nah bagaimana kalau kita tidak melakukan perbuatan catur paramita ini Nah hidup kita akan susah Kita akan dijauhi teman Saudara-saudara kita juga akan menjauhi kita Nah kita tidak mau kan seperti itu Nah untuk itu kita harus wajib melaksanakan perbuatan catur paramita itu Nah sahabat Dharma Sahabat Dharma pernah kan menolong orang Pernah dong pastinya Nah itu adalah salah satu perbuatan catur paramita Nah contohnya lagi nih Ada teman-teman di sekolah itu menangis Nah kita tidak boleh mengejeknya Masa kalau ada teman kita menangis kita bilang Ih kamu nangisan Nah itu tidak boleh ya Nah yang harus kita lakukan apa? Kita dekati teman kita Kita tanyakan dengan baik-baik Kenapa kamu menangis? Bilang gitu Apakah bisa ada yang saya bantu? Nah bisa seperti itu juga Misalkan temannya Saya tidak punya pensil Pensil saya ketinggalan Nah apa yang harus sahabat Dharma lakukan di situ? Nah sahabat Dharma harus meminjaminya pensil Nah itu juga termasuk perbuatan catur paramita Nah kalau misalkan nih Sahabat Dharma tidak mau meminjaminya pensil Nah ini berhubungannya dengan karma pala loh ya teman-teman Kalau kita sekarang tidak berbuat baik Nanti di kemudian hari kita membutuhkan pertolongan dari teman kita Nah teman kita tidak ada yang membantu kita Karena kita tidak bisa berbuat baik Nah sahabat Dharma harus selalu berbuat baik ya Dan selalu melaksanakan ajaran catur paramita ini Nah sahabat Dharma jangan kemana-mana dulu ya Tetap di depan televisi Kita akan kembali lagi bersama Belajar dari rumah bersama guruku Halo sahabat Dharma Masih setia menemani ya Kita kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama SPO TV Belajar dari rumah bersama guruku Nah sahabat Dharma Setelah kita tadi belajar pengertian dari catur paramita Nah apa tadi pengertiannya? Masih ingat sahabat Dharma? Iya Pengertiannya itu adalah Empat sikap berbuatan berbudi luhur Iya Nah sekarang kita lanjut akan belajar Bagian-bagian dari catur paramita itu Nah kita buka buku halaman 41 Nah yang pertama Ada Maitri Nah Maitri itu berasal dari kata mitra Yang artinya berteman atau bersahabat Nah jika kita berteman dan bersahabat Maka kita harus melaksanakannya itu dengan tulus ikhlas Tidak memilih-milih teman Tidak boleh membeda-bedakan teman Semuanya kita itu harus rangkul bersama menjadi teman Karena kita itu berasal dari satu sumber Yaitu Brahman atau Sanggang Widiwasa Nah yang kedua sahabat Dharma disini itu ada karuna Nah karuna itu adalah cinta kasih atau belas kasihan Nah disini kita sebagai manusia kita itu harus memiliki rasa cinta kasih atau belas kasihan Nah kita harus mencintai sesama kita Kita harus punya rasa belas kasihan Kita harus punya rasa kasihan ya dia Dia sedang menderita Dia sedang sakit Nah disitu kita tidak boleh Menelantarkan dia Kita harus membantu Nah contohnya teman kita yang sedang sakit Nah kita bisa mengunjunginya Kita bisa sisihkan uang kita Untuk membelikan dia buah Atau membelikan dia makanan Nah seperti itu Nah yang ketiga itu ada mudita Nah mudita ini bersimpati Atau turut merasakan kebahagiaan Atau kesedihan dari orang lain Nah contohnya nih Teman kita sedang bersedih Nah karena dia kehilangan neneknya Nah kita tidak boleh tertawa Tertama menentertawakannya Tapi kita harus mendekatinya Menghibur dia Nah supaya dia juga kembali bahagia Nah yang keempat ada upeksa Tidak mencampuri urusan orang lain Nah bahasa modernnya itu Kita tidak boleh kepo teman-teman Nah sikap toleransi Jadi kita harus bertoleransi Terhadap semuanya Tidak boleh membeda-bedakan Nah keempat ini itu adalah bagian-bagian Dari catur paramita Oke lanjut ya Nah sekarang kita mau belajar tentang Contoh-contoh perbuatan Catur paramita Yang pertama bisa teman-teman lihat di layar televisinya Nah yang pertama itu contoh-contoh perbuatan Maitri Nah apa tadi Maitri Ya Maitri itu bersahabat berteman dengan tulus ikhlas Yang pertama contohnya Ini berteman yang tulus terhadap sesama ciptaan Tuhan Nah jadi kita itu harus tulus Berteman dengan sesama manusia Atau makhluk ciptaan Tuhan yang lain Kayak seperti hewan Tumbuhan Kita berasal dari satu sumber Yaitu Brahman Atau Sangjang Widi Nah yang kedua Hidup rukun Nah contohnya kalau di lingkungan rumah Kita itu harus rukun dengan teman-teman yang ada di lingkungan rumah Kalau di sekolah tentunya dengan teman-teman yang di sekolah Tidak boleh berantem Tidak boleh ribut Nah disini siapa yang masih suka ribut dengan temannya Tidak boleh ya Jadi kita harus hidup rukun Oke Oke Nah lanjut Saling membantu Nah disini Saling membantu itu bisa kita lakukan Dengan cara Seperti contohnya pada saat ini Pada kondisi pandemi ini Banyak teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa belajar Parlesannya karena tidak punya kuota Tidak punya hp Nah itu bagaimana cara kita membantu Nah misalkan ada baksos nih Dari sekolah Nah kita bisa memberikannya disitu Bukan hanya berupa uang Berupa barang Atau buku-buku yang sudah tidak dipakai Kita bisa sumbangkan untuk membantu Teman-teman kita Nah yang keempat itu ada Saling mengasihi Tidak boleh bermusuhan Nah Jadi kita itu sesama manusia Ciptaan sangyang widi harus selalu Mengasihi Tidak boleh bermusuhan Nah yang kedua Contoh perbuatan karuna Sikap Nah disini Cinta kasih kita terhadap sesama manusia Hewan Tumbuhan Nah seperti itu ya Contohnya apa nih Kalau kita itu Mau bersikap baik terhadap hewan Nah Memberi makan binatang peliharaan kita Nah bisa Kalau pada tumbuhan apa Hayo apa Nah iya Kalau pada tumbuhan itu Kita bisa menyiram bunga Memberi pupuk pada bunga Nah seperti itu Yang kedua itu saling menolong Nah di layar teman-teman ada itu Contohnya Ini ada relawan yang membantu korban banjir Nah ini juga salah satu Saling menolong Perbuatan karuna Nah ini Bersedia berkorban menolong orang lain Yang terkena musibah Nah dia Merkorbankan waktunya Untuk menolong Orang-orang yang terkena musibah Nah yang keempat Membantu korban bencana alam Nah jadi kita membantu Dengan cara tidak harus kita datang ke tempatnya Kita Mengumpulkan Bantuan dari sekolah Lalu kita sumbangkan Itu juga Salah satu Contoh dari perbuatan karuna Nah yang ketiga Ada contoh Perilaku Mudita Bersimpati terhadap orang lain Nah tadi sudah Bu Yis jelaskan Apa tadi Nah jadi Kita itu harus bersimpati Dengan teman-teman kita yang sedang Ada masalah Atau bersedih Nah dan Hidup tenang dan ikut merasakan Kebahagiaan maupun kesedihan Dari orang lain Nah Yang keempat Contoh perbuatan upeksa Bertoleransi Selalu waspada terhadap situasi yang dihadapi Bijaksana dalam segala hal Tidak mencampuri urusan orang lain Apa tadi bahasa modernnya? Iya Tidak boleh kepo Ya Kalau teman kita tidak mau Menceritakan masalahnya Jadi kita tidak Usah mencampuri urusannya Nah kalau Kecuali Kalau teman kita mau bercerita Itu baru boleh kita Mencampuri urusannya Atau memberikan solusi Nah sahabat Dharma Jangan kemana-mana dulu ya Kita akan kembali Dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Halo sahabat Dharma Masih tetap semangat ya Kita kembali lagi Dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Nah masih ingat yel-yelnya tadi Kita ulangi ya Biar belajar kita Tambah semangat Oke Mana semangatmu Ini semangatku Mana semangatmu Ini semangatku Oke Sudah semangat ya Oke Nah Kalau kita tadi sudah belajar Contoh-contohnya Sekarang kita akan belajar Tentang manfaatnya Nah disini jadi Kita itu ada manfaatnya Kita melakukan Catur paramita ini Perbuatan ini Nah yang pertama Manfaat perilaku maitri Nah Jadi manfaatnya yang pertama Terciptanya kehidupan yang harmonis Antar teman Saudara Sesama makhluk ciptaan Sang yang widi Nah yang kedua Terciptanya kehidupan saling Tolong menolong Dalam suka maupun duka Yang ketiga Manusia Dituntut untuk selalu Berbuat baik Antar sesama Ciptaan Sang yang widi Nah Jadi Manfaatnya itu teman-teman Kita bisa punya teman banyak Kita bisa saling tolong menolong Dan kita itu Harus selalu Berbuat baik terhadap Semua ciptaan Sang yang widi Nah Manfaat dari perilaku karuna Nah Disini Perilaku karuna itu Menumbuhkan rasa belas kasihan Terhadap penderitaan orang lain Nah Jadi kita itu Punya rasa Kasian ya dia Dia sedang berduka Nah Seperti itu Yang kedua Menumpuk perasaan terhadap Makhluk ciptaan Sang yang widi Jadi Kasiannya tidak hanya Sesama manusia Tapi sama hewan Dan tumbuhan juga Karena mereka itu Adalah Ciptaan Sang yang widi Nah Menuntun manusia Untuk hidup saling Tolong menolong Dalam suka dan duka Contohnya tadi Banyak sekali Kita bisa menolong Korban bencana alam Kita bisa menolong Saudara kita sendiri Kita juga bisa menolong Teman-teman kita Nah Itu manfaat Dari perilaku karuna Nah Lanjut Ke perilaku mudita Jadi Menumbuhkan rasa Ikut Mensyukuri Kebahagiaan orang lain Jadi kalau teman kita bahagia Kita juga bahagia Contohnya apa Kalau teman kita ulang tahun Teman kita bahagia Karena bertambahnya usia Kita bahagia Karena dapat kuenya Ya kan Nah Yang kedua Menumbuhkan rasa Ikut menikmati Kebahagiaan Atau kesedihan Nah Kalau teman kita Sedang berduka Kita juga harus Turut sedih Turut berduka Tidak boleh Tertawa Di atas Penderitaan orang lain Jadi kita Menghibur Membuat teman kita Tersenyum lagi Nah Lanjut lagi Menuntun manusia Untuk selalu Berempati Dan bertoleransi Terhadap sesama Disini kita Diajarkan Untuk tidak Membeda-bedakan Karena kita itu Ciptaan Sanjang Widi Nah Lanjut ke Perilaku Upeksa Nah Menumbuhkan rasa Toleransi Terhadap sesama Jadi kita itu Tidak membeda-bedakan Karena kita itu Adalah Indonesia Yang kayak Akan Banyak perbedaan Tapi membuat kita itu Menjadi indah Nah Disini itu Kita diajarkan Untuk saling Menghargai Ya Disaling menghargai Kita berbeda agama Berbeda ras Dan berbeda suku Tapi kita itu Satu Kita itu Indonesia Nah Kalau kita tadi Sudah belajar Tentang Manfaatnya Contoh-contohnya Nah Jadi Apa yang harus kita lakukan Setelah kita mengerti Dari Perbuatan catur Paramita itu Kita harus Melakukannya Untuk apa tadi Tujuannya Untuk Menciptakan Kehidupan Yang harmonis Nah Agar kita Mendapatkan Teman Banyak Mendapatkan Saudara Laki Nah Seperti itu Jadi Bu Iis harap Sahabat Dharma Semua melakukan Perbuatan Catur Paramita Nah Kita harus saling Mengingatkan Terhadap teman-teman kita Kamu jangan nakal ya Seperti itu Kamu tidak boleh Menghina temanmu ya Seperti itu Kita harus saling Tolong Menolong Saling Menghargai Nah Itu Nah Ini teman-teman Ada tugas Dari Bu Iisni Nah Tugas yang pertama itu Jelaskan Pengertian Dari Catur Paramita Nah Kalau teman-teman Tadi benar-benar Menyimak Pasti tahu Apa itu Catur Paramita Nah Yang kedua Sebutkan Jenis Dan Dan jelaskan Bagian-bagian Dari Catur Paramita Itu Nah Jadi Teman-teman Harus Menjelaskan Menyebutkan Dan menjelaskan Contohnya Maitri Maitri Itu artinya Berteman Nah Seperti itu Yang ketiga Tulislah Satu contoh Perbuatan Dari masing-masing Bagian Ajaran Catur Paramita Disini teman-teman Disuruh Memberikan Satu contoh Contohnya tadi Dari perbuatan Maitri Itu artinya Apa Nah Dan Contohnya Apa Nah Yang ketiga Tulislah Manfaat Ajaran Catur Paramita Nah Setelah Kalian Kerjakan Jangan Lupa Difoto Dan Diberikan Kepada Guru Masing-masing Nah Sahabat Dharma Di kondisi Pandemi Seperti ini Kita itu Dituntut Untuk Selalu Menjaga Kebersihan Jadi Bu Is Ingatkan Sekali Lagi Agar Sahabat Dharma Selalu Melakukan 3M Mencuci Tangan Memakai Masker Dan Menjaga Jarak Agar Apa Agar Kita Terhindar Dari COVID-19 Jangan Lupa Ya Teman-teman Dikerjakan Tugasnya Dan Selalu Mematuhi Protokol Kesehatan Oke 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 Nah Teman-teman Masih ingat Yelanya Tadi Kita coba Sekali Lagi Biar Teman-teman Semangat Untuk Melanjutkan Belajarnya Ini Oke Mana Semangat Mu Ini Semangat Ku Mana Semangat Mu Ini Semangat Ku Semangat Ya Sahabat Dharma Dan Bu Is Ingatkan Lagi Jangan Sampai Lupa Mematuhi Protokol Kesehatan Apa Tadi Masih ingat Mencuci Tangan Memakai Masker Dan Jaga Jarak Dan Tentunya Jangan Terlalu Sering Keluar Rumah Agar Kita Juga Terhindar Dari COVID-19 Oke Sahabat Dharma Semangat Belajar Ya Nah Pembelajaran Agama Hindunya Bu Is Akhiri Sampai Disini Kita Bertemu Lagi Dalam Acara Selanjutnya Tetap Bersama SPO TV Belajar Dari Rumah Bersama Guruku